Halo teman-teman, balik lagi di channel ini Ya, mungkin videonya gak seperti biasanya ya Karena sekarang hari libur Jadi saya gak ngapa-ngapain Dan tidak mau jalan-jalan kemana Tapi, disini saya melihat ada sesuatu di sepeda saya ya teman-teman Sebentar, kita lihat dulu ya ke belakang Nah, ini dia teman-teman Oh, ini ada kue ya nampaknya ya Ntar lagi kita makan Nah, ini ya teman-teman Nih, di sepeda Scoopy ini Dia itu, kabel speedometernya putus ya teman-teman Nah, bisa kalian lihat sebentar, ini di bagian bawah Nah, ini dia Jadi, kali ini saya akan memperlihatkan Bagaimana caranya memasang atau mengganti kabel speedometer ini ya teman-teman Ini kalau gak diganti sangat mengganggu pemandangan sekali ya teman-teman Dan gak bisa kita lihat Berapa sih jarak yang sudah kita tempuh Oke, tanpa berlama-lama lagi bisa kalian lihat ya bagaimana caranya mengganti kabel speedometer ini ya teman-teman Nah, disini saya sudah bersama teman-teman Yang untuk memasangkan kabel speedometer ini ya teman-teman Karena saya disini bertugas memegang kamera ya Jadi, kalau dibilang ini tutorial Ya, bisa jadi ya teman-teman Jadi, videonya ringan-ringan dulu saja ya teman-teman Karena mumpung lagi hari libur Jadi, simak ya Kalau kalian juga ada kendala dengan kabel speedometer kalian yang sedang putus Dan begini cara menggantinya ya teman-teman Kita lepas dulu semuanya Nah Disini kita gak perlu melepas Deck depannya ya teman-teman Atau Lampu depan ini gak usah kita buka Kita cukup membuka cover Ini ya yang bagian atas ini ya teman-teman Nah, ini di bagian putih ini saja Kita cukup melepas ini Dan nantinya Kabel speedometer yang di dalam itu Langsung saja kita turunkan ya teman-teman Nah, itu di bagian sana itu Terdapat pengunci ya Yang bisa kita putar untuk menurunkan kabel speedometer yang lama Nah, disana ya Jadi, ini ya teman-teman Kemarin saya sudah memesannya di Shopee Dan harganya itu menurut saya murah sekali ya 13.000 rupiah Untuk kabel speedometer seperti ini Seperti ini Dan ngomong-ngomong ini bukan yang original ya Sedikit tips Kalau kalian mau mengganti kabel speedometer Yang ini Putar-puterannya ini kita solasi dulu ya Agar lebih mudah Kalau kalian memasukkan dari bawah ya teman-teman Karena biasanya dia turun terus ya Jadi, mohon dimaklumi kalau videonya kurang detail Karena disini Cuma mengisi hari libur saja dan Lagipula saya tidak ada konten ya teman-teman Jadi, mungkin Ini bisa menghibur kalian semua ya Oh iya, buat kalian Agar lebih mudah untuk memasangnya Kalian bisa memasukkan dari bawah dulu ya teman-teman Kabel speedometernya Kalau dari bagian atas dulu Dia nyantol-nyantol ya di tengah sana itu Jika dari bawah dan jika ujungnya kita solasi dulu Seperti tadi Maka kita akan lebih mudah untuk menariknya ke atas ya teman-teman Dan jika sudah, kalian bisa langsung Memasukkan ke bagian atas ini Lalu kalian kencangkan Bautnya yang itu ya teman-teman Nah itu dia Kalian bisa langsung kencangkan Dan si besi itu Usahakan mentok ke bagian atas ya teman-teman Dan jika dirasa sudah selesai Jangan lupa ya Kalian cek dulu Sebelum kalian merapikan semuanya ya Apakah speedometernya itu berfungsi atau tidak Dengan cara kalian putar-putar di bagian roda bawahnya Nah ini dia kelihatan ya teman-teman Ini berputar ya dan normal ya Lalu kalian bisa langsung merapikannya ya teman-teman Jika langsung kalian pasang Takutnya si jarum speedometer itu Tidak bergerak ya teman-teman Jadi kalian kerepotan harus membungkanya lagi ya Dan tak lupa juga yang bagian bawah ini Langsung saja kita tancapkan ya teman-teman Nah ini bisa kita putar kalau kita belum yakin ya Apakah yang di atas itu berfungsi atau tidak Nah jika dirasa sudah berfungsi ya Jarumnya sudah bergerak Langsung saja kita tancapkan ini ya teman-teman Nah ini seperti ini kurang lebih ya Oke mungkin videonya saya tutup sampai disini dulu Mohon maaf jika caranya saya memasangkan Atau caranya saya memperlihatkan kepada kalian Kurang detail Mohon maaf ya teman-teman Karena ini hanya sebuah hiburan yang berisi tentang Edukasi atau tips ya Yang ringan-ringan saja ya teman-teman Dan saya akan tutup videonya sampai disini dulu Saya akan melanjutkan memakan si kue ini ya teman-teman Karena mubadzir ya Dari tadi saya lihatin Tidak ada yang menyentuh sama sekali ya teman-teman Oke selamat berlibur Semoga kalian terhibur dengan video ini Dan sampai jumpa di video saya selanjutnya Yang seperti ini ya teman-teman Oke bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax